Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kabupaten Mempawah, menggelar aksi damai di halaman kantor Bupaten Mempawah pada Rabu pagi. Aksi damai ratusan orang ini terkait perpres 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Ketua Abdesi Kabupaten Mempawah, Abdul Majid, mengatakan perpres tersebut menjalimi pemerintah desa. Menurutnya dengan diperlakukan peraturan tersebut, pembangunan di desa tidak akan berjalan, serta pemerintah desa juga tidak bisa berenovasi. Sehingga melalui aksi damai yang juga digelar serentak seluruh Indonesia ini, Abdesi menyatakan menolak peraturan tersebut dan meminta peraturan tersebut direvisi. Elemen pemerintah desa Kabupaten Mempawah mengharapkan adanya revisi perpres 104 tahun 2021 yang isinya salah satunya yaitu pertama tentang penggunaan dana BLT langsung tunai 40 persen dan yang kedua adalah ketahanan pangan 20 persen selanjutnya penanganan COVID-19 atau rekubusing 8 persen yang tentunya sangat memberatkan bagi kami di desa dan kami mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan roh desa dan kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya aturan itu, semua pembangunan, semua anggaran itu telah diatur oleh pusat. Sehingga kami selaku pemerintah di desa, pemerintah terkecil di desa itu hanya menjalankan atau menjalankan instruksi. Kami tidak bisa berinovasi dan kami tidak bisa menjalankan visi dan misi kami sesuai dengan janji kami ketika menjalankan diri menjadi kepala desa. Sementara itu, saat menerima masa aksi, Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menyampaikan bahwa aspirasi abdesi telah disampaikan kepada anggota DPR RI oleh Bupati Mempawah saat rapat bersama Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu. Muhammad Pagi juga memastikan Pemkap Mempawah mendukung abdesi ke Bupatan Mempawah. Kemarin Ibu Bupati melaksanakan rapat di kantor Gubernur bersama Bapak Gubernur bersama DPR RI. Apa yang Bapak sampaikan hari ini, ini sudah disampaikan oleh Ibu Bupati. Agar apa yang menjadi keinginan dan harapan kepala desa, itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Tinggal kita nunggu saja Bapak dan Ibu, apa yang menjadi arahan-arahan dan kewenangan yang disikapi oleh pemerintah pusat. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Bupati dan Wakil Bupati akan mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintahan desa. Sesuai dengan Perpres 104 Tahun 2021, penggunaan dana desa paling sedikit 40 persen dialokasikan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai. Kemudian program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen. Dan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8 persen. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberi tekan.